Saya mencari buku-buku itu, buku-buku yang menjelaskan tentang kepercayaan lokal yang saya dapati di daerah Sumatera, di daerah seputaran Danau Toba, di sana itu ada disebut ak. Tapi saya berpikir, wah ini ilmu tentang keselamatan, ini saya harus mencari. Jadi otodidak saya cari pengetahuan itu dan juga sumber-sumber literal. Jadi sumber-sumber secara tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan semacam itu. Ini juga tidak bisa dianggap remeh. Sekarang mungkin secara yang mendengarkan ini kalau banyak orang beriman di sini akan berkata, wah itu keyakinan yang salah lah. Masa yang membuat bumi ini juga. Menurut pikiran saya waktu itu yang adalah orang awam, dan kalau kita menyempelekan mereka, mereka marah loh. Seperti itu. Jadi ini, kepercayaan-kepercayaan ini tidak bisa dianggap ringan. Lahir di sebuah desa di Kulonprogo, Yogyakarta. Saya dibesarkan di sebuah keluarga yang heterogen, tapi kecenderungannya tidak mengenal Tuhan. Jadi ayah ibu saya dengan keempat adik saya adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, sehingga kalau boleh saya sampaikan, masa muda saya itu diwarnai dengan tiga pengaruh besar. Yang pertama adalah pendidikan non-Kristiani itu datang dari kakek saya dari bapak. Kakek saya dari bapak itu bahkan di rumahnya itu dipakai untuk ibadah. Jadi dia punya rumah ibadah di rumahnya kakek. Sehingga kalau saya ke rumahnya kakek, tentu saja juga mendapat didikan itu di sana. Nah, sementara bapak ibu saya semuanya non-Kristiani. Bahkan bapak saya sempat dicalonkan menjadi modin kalau di desa itu. Saudara-saudara tahu jabatan modin itu ya. Dan adanya yang maha kuasa itu masih menjadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah sebetulnya yang maha kuasa itu ada atau enggak. Terus kalau ada, nah itu pergumulan yang saya alami waktu itu. Yang maha kuasa itu konsepnya ada banyak loh. Dan itu saya sengaja mencari. Saya mengkalkulasi ya. Satu sisi saya dididik oleh keluarga saya yang... Bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu hanya satu oknum, satu pribadi, satu zat saja. Seperti itu. Dan itu juga dengan alasan-alasannya. Itu melakukan praktek bahwa keselamatan itu ada di kayu dan batu. Itu sudah, itu pernah saya alami. Benar-benar saya alami bahwa Minta keselamatan itu kepada kayu dan batu. Kepada nenek moyang yang sudah meninggal. Jadi kalau kami ini mau mengadakan hal-hal penting dalam kehidupan kami. Katakanlah misalnya, maaf permisi bicara waktu saya di hitan begitu. Saya harus minta restu kepada kuburan nenek-nenek moyang kita. Nenek-moyang kami. Dan harus dengan pakaian yang bagus datang. Harus pakai menyembah semacam itu. Jadi saudara bisa memahami bahwa orang seperti saya. Yang masih remaja, masih pemuda. Itu yang dipikir ya kesitu. Jadi keselamatan itu nanti kalau tidak menghormati arwah orang-orang yang sudah mati. Begitu itu nanti bisa celaka. Seperti itu. Jadi keselamatan datang dari kayu dan batu. Nah, sementara dari bapak saya dan kakek dari bapak. Itu mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan yang hanya satu pribadi. Seperti itu. Nah, ini yang ketika saya beranjak dewasa. Kemudian saya penasaran. Saya semakin mencari. Sebetulnya Tuhan itu ada enggak. Dan kalau ada yang benar yang mana. Karena nanti semakin saya mempelajari, itu semakin bingung malahan. Ada yang, keyakinan yang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau menurut saya, waktu itu, waktu umur saya masih kaum muda semacam itu. Itu yang paling cocok buat saya. Bagi saya Tuhan itu enggak ada. Kan, ini kata kakek saya loh. Jadi disitu ada kasur, babut, isi sari. Seperti itu. Dan disana ada banyak bidadari. Kalau saya enggak salah ingat, ada 71 bidadari yang akan melayani kita. Kalau malam saya enggak bisa tidur. Karena setelah saya menyelidiki, agama apapun itu menjelaskan bahwa Kalau orang kelakuannya jelek, kelakuannya buruk, itu nanti tidak bakalan masuk ke tempat kemuliaan. Agama apapun. Hanya bolehlah diambil sebuah kesimpulan bahwa Pergumulan mencari Tuhan istilahnya begitu. Jadi yang saya ceritakan ini kalau diberi judul ya awalnya. Pergumulan mencari yang maha kuasa. Sampai sekarang kok saya memilih keyakinan Kristian. Itu Tuhan itu pernah menjadi manusia. Tapi saya waktu itu tidak begitu saja percaya bahwa Yesus itu Allah yang mengambil rupa manusia. Yang maha kuasa yang mengambil rupa manusia. Ya tunggu dululah. Kalau dulu itu pencariannya adalah mana Tuhan yang benar. Yang ini saya penasaran karena Tuhan kok pernah menjadi manusia. Nah itu loh. Nah ini padahal oleh kakek saya, saya dididik bahwa Itu kepercayaan semacam itu sirik. Tidak ada itu. Jadi Tuhan kok menjadi manusia itu kepercayaan yang salah. Tuhan Yesus itu diceritakan oleh kitab Injil. Dan kitab Injil ini sudah ada lebih dulu Dari kitab yang menentang. Jadi yang saya dapati waktu itu Nasihat-nasihat atau kata-kata dari kakek saya, dari bapak dan keluarga kami juga Yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kalau hanya pewahyuan, pendapat saya waktu itu Sampai sekarang ini. Loh orang bisa saja sampai sekarang berkata bahwa Saya nanti malam tidur, kemudian saya berkata kepada dunia Saya mendapat pewahyuan bahwa kitab suci ini salah. Yang benar adalah seperti yang diwahyukan kepada saya. Dan tidak ada saksi yang menyertai. Itu bagi saya sebuah pertanyaan besar. Bahkan hal ini seringkali kalau dikupas, didiskusikan gitu Ini bisa ajam ya. Jadi akhirnya saya dapati bahwa Yesus, sejarah tentang Yesus itu bukan domen. Itu sejarah. Karena kitab suci itu semakin saya pelajari Ternyata bisa dipertanggungjawabkan. Carilah Tuhan Maka kamu akan menemukannya Firman Tuhan berkata Allah senang orang yang mencari Tuhan Karena bagi setiap orang yang mencari dia Maka Allah akan menemuinya Haleluya Betapa luar biasanya kebenaran Firman Tuhan ini Bahwa sesungguhnya ketika kita mencari Tuhan Maka kita akan menemukan dia Karena meskipun Allah itu besar Sehingga bumi tak dapat memuatnya Tetapi Allah itu hebat dan luar biasa Karena dia bertakhtah di setiap hati kita Manusia yang mengasihi dia Amin Haleluya Puji Tuhan Senang sekali kami terus dapat mencumpai Sudara Dalam setiap program acara kami Dan terima kasih Sudara yang setia untuk terus Mengikuti pelayanan-pelayanan di channel kami Sudara ku yang terkasih dalam Tuhan Jangan lupa Untuk kita selalu terhubung dalam doa Bagi-bagikanlah tayangan kami Kepada sekalian banyak orang Supaya mereka juga diberkati Tuhan Mereka yang berada di persimpangan-persimpangan jalan Mereka dapat memutuskan Di jalan mana yang mereka harus ambil Mereka yang sedang ragu dan bimbang Akan ditegukan Dan mereka yang berputus asa Akan diberikan pengharapan Karena Alkitab berkata Yesus adalah harapan dalam hidup kita Sudara ku dengan membagikan tayangan kami Kepada sekalian banyak orang Di grup-grup sudara Atau dalam persekutuan-persekutuan sudara Maka dengan demikian Sudara telah membagikan Pelayanan kebenaran firman Tuhan Kepada banyak orang Dan mungkin saja Ada banyak orang Yang diberkati olehnya Puji Tuhan Sudara-sudaraku Firman Tuhan berkata Bahwa hidup kita ini Harus menjadi berkat Bagi semua orang Itu sebabnya Kita tidak mungkin Atau kita mungkin saja Tidak dapat berkotba Kita tidak dapat berdoa dengan baik Atau bersaksi dengan baik Tetapi setidaknya Apa yang kita bisa buat Untuk pekerjaan Tuhan Buatlah Yaitu Salah satu caranya Dengan membagi-bagikan tayangan ini Kepada sekalian banyak orang Puji Tuhan Sudara ku kali ini Kita akan menyaksikan Sebuah tayangan yang luar biasa Bagaimana seorang pesaksi ini Yang menyaksikan tentang Cara Tuhan memanggil dia Meskipun dia merasa bahwa dirinya Atau dia merasa bahwa Tuhan itu tidak ada Tuhan itu hanyalah fiksi Tuhan itu hanyalah cerita-cerita ilusi Dari orang-orang Tetapi kemudian Sudah-sudah dia menyadari Bahwa Allah Kita Yesus Kristus Itu benar-benar nyata Dia ada Dan dia dapat dirasakan Dan dapat dibuktikan Bahkan dengan secara sains pun Dia dapat dibuktikan Dan Tuhan Menyelamatkan dia Maukah sudara juga Atau adakah teman-teman sudara Atau sanak sudara Family sudara Yang mungkin tidak percaya Atau seperti pesaksi ini Tetapi dengan dia menyaksikan Bertayangan di channel kami Dia menyaksikan pelayanan-pelayanan Kesaksian-kesaksian di channel kami Dia kemudian dapat melihat Dan dapat membuktikan Serta diteguhkan imannya Bahwa sungguh Tuhan itu ada Baik sudara-sudara Mari kita sama-sama saksikan Tayangan berikut ini Selamat malam kepada semua Pemirsa yang sudah menyaksikan Channel ini Sebuah kehormatan Untuk menyampaikan Kesaksian ini Sebetulnya kemarin saya Layak pengalaman Pengalaman sederhana Sebetulnya Yang saya alami Untuk dapat diceritakan disini Jadi kalau boleh Saya memulai bahwa Saya Lahir di sebuah Desa Di Kulonprogo Yogyakarta Jadi saya ini Anak desa Yang Waktu itu Kebudayaan di desa Dan Kemajuan zaman Belum seperti sekarang Jadi Ude banget Saya Mengenal Namanya Kendaraan Bermotor Itu Tidak sama sekali Di desa Dimana saya Lahir Bahkan Sepeda Ondel Itu aja Itu Tidak ada Di sana Jadi Pernah satu ketika Ketika Melihat Bekas Ban Sepeda Itu saja Sudah sangat senang Rasanya seperti itu Karena begitu Ude nya Nah Tapi kalau yang Menyangkut keimanan Kalau boleh saya Sampaikan bahwa Saya Dibesarkan Di sebuah Keluarga Yang Heterogen Tapi Kecenderungannya Tidak mengenal Tuhan Jadi Ayah Ibu saya Dengan Keempat Adik saya Adalah Orang-orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Yesus Mereka memiliki Keyakinan Di luar Keyakinan Kristiani Kemudian Masih ditambah Lagi Malah Kalau boleh saya Sampaikan Ini yang Paling Dominan Adalah Dalam Bidang Okultisme Itu Kental Banget Di keluarga Kami Jadi Saya Waktu Lulus SD Kemudian SMP Nah Baru Setelah Lulus SMP Itu Saya Ikut Kakek Paman Saya Di kota Untuk Sekolah Melanjutkan SLTA Seperti itu Tapi Sebelum Ke Kota itu Bahkan Selama Ada di kota Saya Sering Diajak oleh Orang tua Saya Untuk Pergi Ke Guru-gurunya Bapak Bapak Saya Jadi Itu Paranormal 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 Lebih dari Satu Nah Sehingga Kalau boleh Saya Sampaikan Masa Muda Saya Itu Diwarnai Dengan Tiga Pengaruh Besar Yang Pertama Adalah Pendidikan Non-Kristiani Itu Datang Dari Kakek Saya Dari Bapak Kakek Saya Dari Bapak Itu Bahkan Di Rumahnya Itu Dipakai Untuk Ibadah Jadi Dia Punya Rumah Ibadah Di Rumahnya Kakek Sehingga Kalau Saya Ke Rumahnya Kakek Tentu Saja Mendapat Didikan Itu Di Sana Nah Sementara Bapak Ibu Saya Semuanya Non-Kristiani Bahkan Bapak Saya Sempat Dicalonkan Menjadi Modin Di Desa Itu Saudara-saudara Tahu Jabatan Modin Itu ya Nah Tapi Nenek Saya Yang Dari Ibu Itu Seorang Kristiani Hanya Kristianinya Kristiani Di Desa Jadi Saya Mengenal Itu Ya Bisa Disebut Belum Sungguh-sungguh Atau Tidak Sungguh-sungguh Tepatnya Mengenal Tuhan Yang Sesungguhnya Karena Nenek Saya Saja Juga Saya Tidak Mau Menyebutkan Satu Denominasi Gereja Jadi Kalau Saya Di Tempat Nenek Saya Diajak Sekolah Minggu Tapi Kalau Di Tempat Bapak Di Tempat Kakek Yang Dari Bapak Itu Di Tempat Yang Lain Saya Tidak Ingin Banyak Cerita Yang Satu Ini Tapi Yang Jelas Kalau Disebut Memiliki Apa Namanya Pengajaran Yang Mendalam Tiga Tidak Tapi Yang Cukup Terkesan Bagi Saya Itu Justru Kehidupan Yang Bersangkutan Dengan Paranormal Saudara Jadi Saya Oleh Bapak Saya Itu Diajak Di Tempat Guru Gurunya Bapak Itu Bahkan Ketika Mau Pindah Ke Kota Untuk Sekolah Itu Tubuh Saya Dimasuki Barang Barang Saya Tidak Tau Apakah Itu Sulapan Atau Tidak Tapi Yang Jelas Secara Kasat Mata Mata Saya Melihat Bahwa Sang Paranormal Senior Itu Itu Memegang Sebuah Benda Kemudian Membaca Mantra Kemudian Kata Bapak Saya Itu Menahan Napas Lama Sekali Sampai Bergetar Begitu Lalu Benda Itu Dimasukkan Di Tubuh Saya Dan Ilang Dan Itu Bukan Hanya Sekali Berkali Kali Semacam Itu Nah Oleh Yang Demikian Ketika Saya Sekolah Di Kota Itu Terjadi Pergumulan Yang Hebat Pergumulan Yang Hebat Karena Saya Mulai Dewasa Mulai Sadar Bahwa Dalam Hidup Ini Nantinya Agama Apapun Yang Saya Kenal Waktu Itu Mengajarkan Bahwa Nanti Di Akhirat Atau Di Dunia Setelah Kematian Itu Ada Dua Tempat Yaitu Tempat Kemuliaan Atau Gampangnya Kita Sering Menyebut Surga Tapi Juga Ada Tempat Hukuman Biasa Kita Menyebut Neraka Nah Kemudian Hidup Saya Itu Setelah Pindah Di Kota Itu Semakin Bisa Disebut Semakin Tidak Terkendali Saya Juga Agak Malas Menceritakan Ini Karena Saya Jatuh Bangun Di Banyak Jatuhnya Terutama Mengenai Dosa-dosa Orang Muda Itu Cukup Menyiksa Seperti Itu Sehingga Pada Akhirnya Karena Keluarga Di Kota Itu Yang Saya Ikuti Itu Keluarga Kristiani Saya Kemudian Baru Mulai Rutin Sering Ke Tempat Ibadah Secara Kristiani Tapi Sebetulnya Saya Sendiri Dengan Adanya Yang Maha Kuasa Itu Masih Menjadi Pertanyaan Pertanyaannya Adalah Sebetulnya Yang Maha Kuasa Itu Ada Atau Nggak Terus Kalau Ada Nah Itu Pergumulan Yang Saya Alami Waktu Itu Yang Maha Kuasa Itu Konsepnya Ada Banyak Dan Itu Saya Sengaja Mencari Makanya Kalau Saya Boleh Usul Kepada Pak Kesaksian Saya Ini Diberi Judul Menemukan Kebenaran Sejati Ini Usul Menemukan Kebenaran Karena Begini Saya Mengkalkulasi Satu Sisi Saya Dididik Oleh Keluarga Saya Yang Non Kristiani Bahwa Tuhan Itu Satu Tuhan Itu Hanya Satu Oknum Satu Pribadi Satu Z Saja Seperti Itu Dan Itu Juga Dengan Alasan Alasannya Tapi Sementara Itu Mereka Termasuk Orang Tua Saya Dan Nenek Saya Yang Sebetulnya Orang Kristen Itu Melakukan Praktek Bahwa Keselamatan Itu Ada Di Kayu Dan Batu Itu Itu Pernah Saya Alami Benar-benar Saya Alami Bahwa Minta Keselamatan Itu Kepada Kayu Dan Batu Kepada Nenek Mo Yang Yang Sudah Meninggal Jadi Kalau Kami Ini Mau Mengadakan Hal-hal Penting Dalam Kehidupan Kami Katakanlah Misalnya Maaf Permisi Bicara Waktu Saya Di Hitan Begitu Saya Harus Minta Restu Kepada Kuburan Nenek Nenek Moyang Kami Dan Harus Dengan Pakaian Yang Bagus Datang Harus Menyembah Semacam Itu Jadi Saudara Bisa Memahami Bahwa Orang Seperti Saya Yang Masih Remaja Masih Pemuda Itu Yang Dipikir Ya Kesitu Jadi Keselamatan Itu Nanti Kalau Tidak Menghormati Arwah Orang-orang Yang Sudah Mati Begitu Itu Nanti Bisa Celaka Seperti Itu Jadi Keselamatan Datang Dari Kayu Dan Batu Nah Sementara Dari Bapak Saya Dan Kakek Dari Bapak Itu Mengatakan Bahwa Keselamatan Itu Datang Dari Tuhan Yang Hanya Satu Pribadi Seperti Itu Nah Ini Yang Ketika Saya Beranjak Dewasa Kemudian Saya Penasaran Saya Semakin Mencari Sebetulnya Tuhan Itu Ada Enggak Dan Kalau Ada Yang Benar Yang Mana Karena Karena Nanti Semakin Saya Mempelajari Itu Semakin Bingung Malahan Begitu Yang Sempat Saya Dapati Katakanlah Misalnya Yang bisa Saya Sebutkan Dan Ini Saya Mencari Buku-buku Itu Buku-buku Yang Menjelaskan Tentang Adanya Yang Maha Kuasa Itu Saya Cari Ada Yang Mengatakan Bahwa Yang Maha Kuasa Itu Disebut Dewa-dewa Mungkin Banyak Dari Kita Yang Pernah Menerima Pelajaran Bahwa Ada Kepercayaan Yang Mempercayai Bahwa Dunia Ini Yang Membuat Itu Namanya Dewa Dewa Brahma Kemudian Yang Memelihara Dewa Wisnu Yang Merusak Dewa Jiwa Ini Satu Kepercayaan Tersendiri Dan Kita Waktu Itu Saya Menempatkan Diri Saya Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Kepercayaan Mereka Itu Salah Lu Yang Percaya Kepada Mereka Itu Jutaan Orang Dan Mereka Ini Juga Ada Doktor Doktor Ada Orang Orang Intelek Jadi Kita Tidak Bisa Sembarang Menyalahkan Wah Mereka Itu Salah Seperti Itu Prinsip Saya Pada Waktu Itu Lalu Saya Jumpai Lagi Ada Kepercayaan Bahwa Yang Disembah Itu Yang Maha Kuasa Itu Disebut Dewa Matahari Atau Bahasa Mereka Disebut Amaterasu Omikami Itu Saya Cari Waktu Itu Ini Pengalaman Pribadi Karena Bagi Saya Begini Saya Pada Waktu Masih Muda Itu Saya Membayangkan Teman-teman Saya Yang Sebaya Itu Kalau Belajar Waktu Mereka Kuliah Waktu Mereka Belajar Itu Mati-matian Mencari Ilmu Untuk Memperoleh Ijasa Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dan Itu Belajarnya Itu Sampai Semalam Suntuk Bahkan Ada yang Seperti itu Kalau Menyatakan Mau Tes Semacam Itu Nah Saya Pada Waktu itu Belum Kuliah Tapi Saya Berpikir Wah Ini Ilmu Tentang Keselamatan Ini Saya Harus Mencari Jadi Otodidak Saya Cari Pengetahuan Itu Dan Juga Sumber Sumber Literal 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 Jadi Sumber Sumber Secara tertulis Yang bisa dipertanggungjawabkan Semacam itu Jadi Tentang Dewa Matahari Ini Juga Tidak Bisa Di Anggap Remeh Sekarang Mungkin Bersadar yang Mendengarkan Ini Kalau Banyak Orang Beriman Disini Berkata Wah Itu Keyakinan Yang Salah Masa Yang Membuat Bumi Ini Juga Dewa Matahari Amaterasu Omi Kami Menurut Pikiran Saya Waktu Itu Yang Adalah Orang Awam Ya Pengikut Mereka Ini Banyak Dan Kalau Kita Menyempelekan Mereka Mereka Marah Seperti Itu Jadi Ini Kepercayaan Kepercayaan Ini Tidak Bisa Dianggap Ringan Begitu Lalu Ada Lagi Kepercayaan Yang Menganggap Bahwa Nanti Orang Kalau Sudah Meninggal Itu Akan Menitis Kepada Makhluk Lain Kalau Perbuatannya Amalnya Baik Sekarang Ini Besok Kalau Menitis Itu Hidup Kembali Seperti Itu Kepada Makhluk Yang Lebih Baik Dari Keberadaan Sekarang Kalaupun Jadi Manusia Nanti Manusia Yang Punya Pangkat Tinggi Jadi Raja Dan Sebagainya Tapi Kalau Sekarang Ini Amalnya Jelek Itu Nanti Akan Menjadi Makhluk Yang Lebih Rendah Dari Yang Dihidupi Sekarang Bahkan Mungkin Bisa Jadi Hewan Konon Semacam Itu Nah Tentang Yang Maha Kuasa Sendiri Itu Sebetulnya Kepercayaan Ini Agak Kabur Saya Mempelajari Itu Kalau Ini Menyebut Yang Maha Kuasa Itu Sebetulnya Lalu Siapa Yang Maha Kuasa Itu Tidak Dijelas Dengan Jelas Disitu Agak Kabur Nah Kemudian Ada Lagi Kepercayaan Kepercayaan Lokal Yang Saya Dapati Dan Itu Juga Disebut Agama Bapak Ibu Kalau Pernah Mendengar Di Atau Teman Teman Yang Ada Di Daerah Sumatera Di Daerah Seputaran Danau Toba Disana Itu Ada Disebut Agama Saya Lupa Namanya Tapi Ini Juga Agama Lokal Bahkan Konon Di Timur Tengah Itu Ada Agama Yang Bukan Islam Bukan Kristen Tapi Disebut Abraham Religion Disebut Aja Seperti Itu Saya Tidak Ngerti Persis Hanya Saya Mencari Dan Saya Mendapati Semacam Ini Nah Lalu Ada Satu Kepercayaan Lagi Itu Kepercayaannya Nenek Saya Yang Dari Ibu Bahwa Yang Maha Kuasa Itu Bapak Putra Dan Roh Ini Kan Beda Lagi Jadi Kalau Saya Hitung Itu Sebetulnya Ini Hanya Beberapa Yang Teringat Aja Yang Boleh Saya Sampaikan Itu Jumlahnya Ada Belasan Saya Dapati Waktu Itu Dan Itu Semakin Membuat Saya Bingung Saudara Barangkali Yang Mendengarkan Kesaksian Ini Ada Orang Orang Yang Mirip Seperti Saya Pernah Pergi Ke Gereja Atau Pernah Masuk Ketempat Ibadah Yang Lain Tapi Sebetulnya Dalam Dirinya Punya Pergumulan Tuhan Yang Benar Itu Yang Mana Itu Pernah Saya Alami Dan Itu Kalau Menurut Saya Bagi Saya Cukup Menyiksa Karena Mendapati Ini Kan Hanya Beberapa Yang Saya Tunjukkan Disini Bahkan Pada Akhirnya Saya Mengetahui Bahwa Ada Yang Keyakinan Yang Percaya Bahwa Tuhan Itu Tidak Ada Kalau Menurut Saya Waktu Itu Waktu Umur Saya Masih Kaum Muda Semacam Itu Yang Paling Cocok Buat Saya Bagi Saya Tuhan Itu Tidak Ada Karena Sulit Dibuktikan Akal Sehat Saya Menyatakan Bahwa Kalau Tuhan Itu Ada Maka Mestinya Tuhan Itu Benar Benar Bisa Dibuktikan Ya Saya Pernah Ketemu Seperti Itu Coba Sekarang Ini Saudara Yang Mengaku Beragama Agama Apapun Yang Berkata Bahwa Tuhan Itu Ada Semacam Itu Mana Kalau Suruh Membuktikan Ya Paling Paling Orang Akan Berkata Begini Kata Bapak Bapak Ulama Ulama Apapun Ulama Agama Apapun Juga Itu Katanya Ada Surga Dan Ada Neraka Kan Katanya Kan Lalu Yang Maha Kuasa Juga Ada Itu Juga Baru Katanya Kata Siapa Kata Kitab Suci Yang Mereka Percaya Padahal Kalau Kata Kitab Suci Yang Mereka Percaya Ini Kalau Menurut Saya Pikiran Saya Waktu Itu Masih Perlu Di Uji Lagi Kitab Suci Itu Ditulis Oleh Siapa Nulisnya Kapan Bisa Dipercaya Atau Nggak Semacam Itu Itu Kan Perlu Di Uji Kalau Saya Akal Sehat Saya Menuntut Bahwa Kalau Nanti Saya Percaya Kepada Tuhan Saya Harus Benar-benar Meyakini Banget Bahwa Tuhan Saya Ini Adalah Tuhan Yang Benar Seperti Itu Dan Bisa Dibuktikan Jadi Punya Argumen Yang Kuat Bahwa Saya Punya Tuhan Tuhan Saya Ini Nggak Ada Di Atasnya Seperti Itu Tapi Waktu Itu Saya Bingung Karena Apa Yang Maha Kuasa Itu Ada Banyak Konsepnya Dan Bisa Disebutkan Disini Surga Dan Merakanya Itu Juga Beda-beda Keyakinan Yang Ini Menjelaskan Tentang Surga Dan Meraka Itu Lain Lagi Nenek Saya Mengajarkan Bahwa Di Tempat Di Kepercayaan Yang Dianud Nenek Saya Dari Ibu Surga Itu Adalah Tempat Kenikmatan Rohani Dikatakan Semacam Itu Sementara Nenek Saya Kakek Saya Yang Dari Bapak Mengajarkan Bahwa Di Surga Nanti Kalau Hanya Tidur Disitu Itu Dikatakan Ini Kata Kakek Saya Jadi Disitu Ada Kasur Babut Isi Sari Seperti Itu Dan Disana Ada Banyak Bidadari Kalau Saya Enggak Salah Ingat Ada 71 Bidadari Yang Akan Melayani Kita Nah Itu Kan Beda Beda Jadi Surganya Beda Beda Nerakanya Beda Beda Jadi Kalau Sekarang Ini Ada Orang Yang Mengatakan Melakukan Satu Keyakinan Gama Nanti Itu Hanya Seperti Jalannya Beda-beda Tapi Tujuannya Sama Orang Kalau Berbuat Baik Nanti Akan Sampai Kesana Waktu Itu Saya Sempat Ketemu Dengan Nasihat Semacam Itu Tapi Ketika Saya Pikir Lagi Wah Sepertinya Kok Enggak Orang Konsep Tentang Keberadaan Yang Maha Kuasa Sendiri Itu Beda-beda Lalu Konsep Mengenai Surga Dan Neraka Mengenai Akhirat Atau Mengenai Kerajaan Kekalan Itu Juga Beda-beda Jadi Kalau Saya Mengambil Kesimpulan Waktu Itu Kalau Saya Sampai Salah Mengambil Kepercayaan Memegang Kepada Satu Kepercayaan Tertentu Dan Saya Salah Wah Saya Bisa Masuk Di Tempat Siksaan Tidak Masuk Di Tempat Kemuliaan Seperti Itu Nah Itu Cukup Menyiksa Ditambah Lagi Ditambah Kelakuan Saya Yang Sebetulnya Membuat Kalau Malam Saya Tidak Bisa Tidur Ini Tidak Usah Diceritakan Jadi Yang Saya Tidak Pengen Menceritakan Rinci Adalah Didikan Dari Kakek Saya Dari Bapak Karena Saya Tidak Ingin Menjelekan Yang Lain Minta Maaf Sekali Lagi Motivasi Kesaksian Ini Tidak Ingin Menjelekan Yang Lain Saya Sampai Detik Ini Saya Menghormati Saudara Kami Yang Memiliki Keyakinan Apapun Tapi Karena Saya Diminta Oleh Saya Sampaikan Ini Subjektif Subjektif Menurut Saya Tapi Saudara Bisa Menguji Dengan Seobjektif Sesuai Dengan Pendapat Masing-masing Seperti Itu Nah Sampai Disitu Kalau Malam Saya Tidak Bisa Tidur Karena Setelah Saya Menyelidiki Agama Apapun Itu Menjelaskan Bahwa Kalau Orang Kelakuannya Jelek Kelakuannya Buruk Itu Nanti Tidak Bakalan Masuk Ketempat Kemuliaan Agama Apapun Ya Nah Padahal Saya Kelakuannya Buruk Bapak Ibu Saudara Sekalian Jadi Saya Merasa Bahwa Kalau Saya Mati Pasti Saya Masuk Neraka Nah Itu Yang Pada Akhirnya Membuat Saya Semakin Berusaha Keras Untuk Mengenal Yang Maha Kuasa Yang Sesungguhnya Sehingga Tadi Latar belakangnya Sampai Saya Mencari Apa Dari Berbagai Sumber Kalau Ketemu Orang Yang Bisa Ditanya Ulama Ulama Tertentu Di Keyakinan Tertentu Saya Diskusi Mempertanyakan Kepada Mereka Dan Ini Kalau Diceritakan Cukup Panjang Rasanya Hanya Bolehlah Diambil Sebuah Kesimpulan Bahwa Pergumulan Mencari Tuhan Istilahnya Begitu Jadi Yang saya Ceritakan Ini Kalau diberi Judul Awalnya Pergumulan Mencari Yang Maha Kuasa Itu Cukup Ebat Nah Lalu Bagaimana Dengan Sampai Sekarang Kok Saya Memilih Keyakinan Kristian Kenal Tuhan Yesus Dari Mana Ya Dari Tadi Ikut Kakek Paman Saya Setiap Keyakinan Punya Konsep Sendiri Tapi Saya Waktu itu Tidak Begitu Saja Percaya Bahwa Yesus Itu Allah Yang Mengambil Rupa Manusia Yang Maha Kuasa Yang Mengambil Rupa Manusia Ya tunggu Dululah Apalagi Saya Dididik Oleh Kakek Dari Bapak Saya Nah Ini Kalau Saya Boleh Menyampaikan Tantangannya Tantangan Ini Mulai Saya Hadapi Karena Kakek Dari Bapak Saya Rupanya Melihat Saya Kemudian Ikut Nenek Yang Dari Ibu Itu Yang Kemudian Sampai Akannya Disekolahkan Di Kota Maka Kakek Yang Dari Bapak Itu Pesan Sangat Pesan Keras Kepada Saya Dan Pesannya Itu Terniang Sampai Hari Beliau Berkata Begini Kamu Ikut Nenek Yang Dari Ibu Itu Orang Yang Sering Pergi Ke Gereja Tapi Kamu Cucuku Jangan Jadi Orang Kristen Orang Kristen Itu Kalau Mati Jadi Celeng Dikatakan Begitu Celeng Itu Bahasa Jawa Dari Babi Hutan Itu Sangat Nancep Dalam Pikiran Saya Saya Nanti Kalau Mati Jadi Babi Hutan Saya Pertanyakan Kenapa Kakek Beliau Mengatakan Orang Kristen Itu Berdoa Tidak Pernah Cuci Tangan Cuci Kaki Kotor Hidupnya Najis Jadi Kalau Mati Jadi Celeng Wah Itu Bermalam-malam Mengganggu Hidup Saya Ini Termasuk Tantangan Sudah Sudara Jadi Akhirnya Sampai Kalau Saya Pulang Ke Desa Ketempatnya Nenek Saya Itu Saya Kalau Pergi Ke Gereja Itu Curi Nah Ini Tantangannya Disitu Karena Saya Kalau Pergi Ke Gereja Itu Berjalan Kurang Lebih Mungkin Antara 3 Sampai 4 Kilo Untuk Jalan-Jalan Tidak Rata Seperti Sekarang Kalau Sekarang Di rumah Masa Kecil Saya Di mana Saya Ikut Nenek Itu Mobil Sudah Sampai Sana Waktu Itu Sekitar Tahun Tahun 70an Itu Masih Jauh Banget Roda Sampai Sana Seperti Itu Jadi Harus Jalan Antara 3 Sampai 4 Kilo Dan Saya Kalau Membawa Buku Nyanyian Gereja Itu Dan Saya Kristen Belum Sungguh Sungguh Sudara Ya Saya Baru Ikut Ikutan Aja Keluarga Yang Di Magelang Yang Saya Ikuti Itu Adiknya Nenek Saya Itu Sudah Pergi Beribadah Tapi Dalam Diri Saya Masih Banyak Pertanyaan Mengenai Keberadaan Tuhan Itu Sendiri Karena Orang Kristen Tidak Bisa Kalau Berkata Bahwa Tuhan Yang Paling Benar Adalah Tuhan Saya Tunggu dulu Orang Lain Itu Berani Mati Untuk Kepercayaannya Kok Karena Itu Ada Keyakinan Kuat Mengenai Konsep Tuhan Mereka Tidak Bisa Semacam Saya Menempatkan Diri Di Tempat Yang Netral Tapi Tapi Secara Fisik Saya Sudah Sering Pergi Ke Kereja Untuk Beribadah Nah Sampai Disitu Saya Merenungkan Dan Mencari Lagi Tapi Sekarang Ini Pencariannya Berbeda Kalau Dulu Pencariannya Adalah Mana Tuhan Yang Benar Yang Ini Saya Penasaran Karena Tuhan Kok Pernah Menjadi Manusia Nah Itu Nah Ini Padahal Oleh Kakek Saya Saya Dididik Bahwa Itu Kepercayaan Semacam Itu Sirik Tidak Ada Jadi Tuhan Kok Menjadi Manusia Itu Kepercayaan Yang Salah Seperti Itu Nah Tapi Saya Justru Semakin Penasaran Dan Saya Selidiki Dari Berbagai Segi Lalu Akhirnya Saya Dapati Kebenaran Kebenaran Makanya Saya Memberi Judul Kesaksian Ini Judulnya Menemukan Kebenaran Sejati Tuhan Yesus Itu Diceritakan Oleh Kitab Injil Dan Kitab Injil Ini Sudah Ada Lebih Dulu Dari Kitab Yang Menentang Jadi Yang Saya Dapati Waktu Itu Nasihat Nasihat Atau Kata-kata Dari Kakek Saya Dari Bapak Dan Keluarga Kami Juga Yang Mengatakan Bahwa Yesus Itu Bukan Tuhan Yesus Itu Tidak Pernah Disalib Yesus Itu Tidak Mati Tapi Ini Yang Sepertinya Sudah-sudah Saya Waktu Itu Sekali Lagi Sudah-sudah Saya Yang Waktu Itu Mengatakan Sampai Sekarang Masih Lupa Kepada Sejarah Sejarah Mencatat Bahwa Kitab Injil Yang Menceritakan Bahwa Yesus Itu Adalah Allah Yang Mengambil Rupa Manusia Itu Sudah Ada Dan Sudah Memiliki Banyak Pengikut Tapi 600 Tahun Kemudian Ada Sanggahan Dari Pendapat Yang Hanya Berdasar Kepada Pewahyuan Jadi Kalau Berkata Bahwa Alkitab Yang Dulu Itu Salah Kitab Suci Yang Dulu Itu Salah Mestinya Kalau Orang Berkata Salah Mestinya Ada Alasan Yang Sahih Secara Ilmiah Mestinya Orang Berkata Begini Oh Ini Ini Salah Yang Benar Yang Ini Loh Bahkan Salahnya Ayat-ayat Yang Salah Itu Ini Yang Benar Yang Ini Itu Lalu Ada Alasan Kenapa Ini Benar Bukan Hanya Pewahyuan Kalau Hanya Pewahyuan Pendapat Saya Waktu Itu Sampai Sekarang Ini Loh Orang Bisa Sampai Sekarang Berkata Bahwa Saya Nanti Malam Tidur Kemudian Saya Berkata Kepada Dunia Saya Mendapat Pewahyuan Bahwa Kitab Suci Ini Salah Yang Benar Adalah Seperti Yang Di Wahyukan Kepada Saya Dan Tidak Ada Saksi Yang Menyertai Itu Bagi Saya Sebuah Pertanyaan Besar Bahkan Ini Hal Ini Seringkali Kalau Dikupas Didiskusikan Gitu Ini Bisa Ajam Ya Tapi Itu Masuk Dalam Perhitungan Saya Seperti Itu Jadi Akhirnya Saya Dapati Bahwa Yesus Sejarah Tentang Yesus Itu Bukan Dome Itu Sejarah Karena Kitab Suci Itu Semakin Saya Pelajari Ternyata Bisa Dipertanggungjawabkan Masing-masing Kitab Dari Kejadian Sampai Wahyu Itu Ditulis Tahun Berapa Diperkirakan Tahun Berapa Yang Menulis Siapa Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Itu Bukan Dome Nah Kalau Dulu Saya Wah Ini Tantangannya Pak Itu Dulu Saya Sering Dikatakan Pak Kamu Percaya Yesus Itu Lahir Tanggal Lahirnya Tidak Diketahui Kok Nabi Kok Tanggal lahirnya Tidak Bisa Diketahui Itu Nabi Sungguhan Nabi Palsu Dikatakan Semacam Itu Mengganggu Iman Saya Dan Bagi Saya Sesuatu Yang Mengganggu Itu Malah Membuat Saya Penasaran Untuk Mencari Kebenarannya Nah Akhirnya Saya Dapati Bahwa Oh Yesus Itu Lahir Tidak Diketahui Tanggalnya Karena Apa Penanggalan Atau Kalender Itu Baru Disusun Oleh Seorang Ahli Namanya Dennis Lapetit Dan Itu Disusun Beberapa Puluh Tahun Setelah Yesus Lahir Lalu Dia Menyusun Kalender Itu Dimulai Istilahnya Tahun Nol Itu Mulai Dari Lahirnya Yesus Kristus Makanya Disebut Masehi Itu Dari Keberadaan Isa Almasih Yang Menyusun Seorang Ahli Namanya Dennis Lapetit Nah Semacam Itu Nah Ini Cerita Soal Pengalaman Jadi Kalau zaman Dulu Itu Saya Kenapa Kok Bingung Itu Karena Belum Tahu Aja Kalau Sekarang Jawabannya Cukup Mudah Yesus Tidak Diketahui Tanggal Lahirnya Kok Dipercaya Sebagai Nabi Nah Kenapa Yesus Kok Tidak Diketahui Tanggal Lahirnya Kalendernya Belum Dibuat Selesai Tahu Jawabannya Lalu Tantangannya Oke Puji Tuhan Tuhan Memberkati Sudara Terima Kasih Sudara Sudah Menyaksikan Dan Doa Kami Sudara Diberkati Oleh Tuhan Sudaraku Inilah Kita Di Dalam Tuhan Alam Mengasihi Kita Alam Tidak Menginginkan Satu Orang Pun Binasa Dia Menginginkan Kita Semua Diselamatkan Olehnya Adakah Engkau Yang Sedang Merindukan Keselamatan Itu Adakah Engkau Yang Sedang Merindukan Kedamaian Itu Adakah Engkau Sekarang Yang Merindukan Sukacita Itu Maka Datanglah Kepada Yesus Carilah Dia Karena Setiap Orang Yang Mencari Mendapat Setiap Orang Yang Meminta Akan Diberi Itu Sebabnya Kalau Engkau Mencari Dia Hari Ini Maka Engkau Akan Menemukan Dia Satu Hari Nanti Dalam Hidup Sudaraku Tuhan Memberkati Kita Semua Dan Doa Kami Sudara Diberkati Tuhan Dikuatkan Tuhan Diteguhkan Tuhan Sehingga Sudara Tidak Bimbang Lagi Dengan Iman Percaya Dan Keyakinan Sampai Berjumpa Lagi Lama Program Acara Kami Selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati Kita Haleluya Haleluya Shalom